Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Villarreal bersiap kehilangan Pau Torres Villarreal tampaknya harus bersiap kehilangan salah satu pemain andalanya. Pasalnya, manajer anyar Manchester United Eric Ten Hag dikabarkan sedang membidik pemain dari tim La Liga tersebut. Salah seorang pemain andalanya, yaitu Pau Torres, dikabarkan masuk dalam radar setan merah dan kemungkinan sulit untuk dipertahankan. Bukan rahasia lagi bila Ten Hag ingin melakukan perombakan besar-besaran di spot MU. Sejumlah pemain yang tidak sesuai dengan skema bermainnya bakal dilepas dan diganti pemain yang baru. Salah satu sektor yang menjadi titik perhatian Ten Hag adalah sektor pertahanan. Kabarnya, mantan pelatih Ajax Amsterdam itu membutuhkan sosok back tengah yang juga mampu mengalirkan bola. Pilihan tersebut belakangan jatuh kepada Pau Torres. Selain gaya bermain yang sesuai keinginan Ten Hag, Torres kebetulan merupakan jebolan Akademi Ajax sehingga tidak akan kesulitan beradaptasi. Berbagai spekulasi telah bermunculan, namun menurut Marsa, setan merah sangat serius mendatangkan Torres dan rela mengucurkan dana 50 juta euro demi pemain berusia 25 tahun itu. Bagi Villarreal, Torres merupakan sosok sentral di barisan pertahanan mereka. Hanya saja kegagalan tampil di Liga Champions musim depan membuat Villarreal sepertinya bakal sulit mempertahankannya. Musim ini Villarreal gagal menembus tempat besar dan harus puas, finish di urutan ke-7 dengan 59 poin. Situasi ini tentu membuat Villarreal kesulitan dalam mempertahankan para pemain bintangnya termasuk Torres. Seperti diketahui, Torres sangat mendambakan tampil di Liga Champions sehingga musim lalu. Dia rela menolak pinangan klub Liga Inggris dan memutuskan bergabung ke Villarreal. Dua pemain ini jadi prioritas transfer Ten Hag. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano sudah mendapat bocoran dua pemain pertama yang didatangkan Eric Ten Hag ke Manchester United. Dua sosok pemain yang dimaksud adalah Jorin Timber, Ajax Amsterdam, dan Pau Torres Villarreal. Manchester United kembali membahas Jorin Timber secara internal dalam 48 jam terakhir. Nama Timber bersama Pau Torres juga disebutkan dalam pertemuan pertama antara Manchester United dan Ten Hag beberapa hari lalu. Tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya, at Fabrizio Romano. Munculnya nama Jorin Timber dan Pau Torres membuat terbongkar fokus utama Eric Ten Hag bersama Manchester United. Juro taktik asal Belanda ini ingin lebih dulu memperbaiki pertahanan setan merah. Di Liga Inggris 2021-2022, gawang Manchester United kemasukan 57 kali. Jumlah kebebolan itu merupakan yang terbanyak ketimbang penghuni enam besar. Karena itu, Pau Torres dan Jorin Timber diharapkan dapat mendongkrak pertahanan Manchester United musim depan. Jorin Timber merupakan back-andalan Eric Ten Hag di Ajax Amsterdam. Berkat bantuan Jorin Timber, Ajax Amsterdam tercatat sebagai tim dengan pertahanan terkuat di Liga Belanda 2021-2022. Dari 34 penampilan, gawang Ajax Amsterdam hanya kemasukan 19 gol dan berujung gelar juara. Back 20 tahun ini juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Terbukti dari 43 laga bareng Ajax Amsterdam di musim 2021-2022, Timber mengemas 3 gol. Eric Ten Hag siap berikan yang terbaik untuk MU Mulai musim 2022-2023, Manchester United akan memasuki era baru di bawah arahan Eric Ten Hag. Manajer berusia 52 tahun itu mendapatkan kontrak selama 3 tahun ke depan dan memiliki tugas untuk membangun kembali tim, serta memastikan setan merah kembali ke jalur juara. Ten Hag sendiri menyadari sulitnya pekerjaan yang dia terima. Untuk itu, dirinya memastikan siap memberikan segalanya bagi setan merah. Tentu saja Anda membutuhkan waktu untuk bersantai dan mengumpulkan kembali energi, ujar Ten Hag saat diwawancara oleh MUTV. Tapi pada akhirnya, bagi seorang pelatih mereka akan bekerja non-slop selama 24 jam. Anda hanya hidup untuk sepak bola, terlebih jika Anda ingin mempersiapkan musim baru dan tim menghadapi pertandingan demi pertandingan. Musim depan kami juga akan tampil setiap 3 hari sekali, jadi akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dunia sepak bola. Anda tidur dan hidup hanya untuk sepak bola, pungkasnya. Komitmen kuat dan hak untuk membangkitkan Man United sudah terlihat di mana dirinya memutuskan untuk datang lebih awal dan milih bekerja membentuk staff pelatih sembari menyiapkan materi untuk pramusim yang akan dimulai pada bulan depan. Donny van de Beek kirim salam perpisahan untuk Everton Sejak didatangkan oleh Manchester United dari Ajax Amsterdam pada musim panas tahun 2020 yang lalu, Donny van de Beek kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, baik di era oleh Gunnar Schokscher maupun Rolf Rangnick. Demi menyelamatkan karirnya, pada Januari 2022 yang lalu, van de Beek menjalani masa peminjaman selama setengah musim di Everton. Namun perjalanan karir van de Beek di skuad arahan Frank Lampard tersebut juga tak berjalan mulus. Pemain asal Belanda itu dibekap cedera paha yang membuatnya hanya mampu mencatatkan tujuh penampilan dengan sumbangan satu gol saja. Meski demikian, van de Beek juga turut andil dalam keberhasilan tim asal Merseyside itu lolos dari jeratan digredasi. Belakangan, van de Beek yang akan kembali ke Man United pada musim panas tahun ini menyampaikan salam perpisahan bagi The Toughest. Van de Beek mengakui bahwa laju mereka pada putaran kedua musim ini tak sesuai dengan harapan. Namun paling tidak, Everton sudah memenuhi target mereka untuk lolos dari jeratan digredasi. Van de Beek juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Goodison Park. Bukan seperti ini kami ingin menyelesaikan musim ini, namun beberapa hari yang lalu kami sudah berhasil memenuhi target. Wujar van de Beek seperti dilansir dari Tribal Football. Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain, staff, dan terutama para penggemar yang ada di sana. Mereka selalu ada dalam berbagai situasi. Pungkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.